Itu namanya mengganggu aku cari makan. Siapapun mengganggu aku cari makan, aku makan dia duluan. Ini Pak, distribusi jalan. Iya. Tapi tidak dipatokkan. Kalian rupanya di jalan ini rupanya. Ya, kemudianlah ketua yang menjelaskan. Kenal ketua-ketua. Sonari melorong doa KTA-nya, abang tunjukkan KTA-nya resmi, kita bayar. Tapi kalau nggak resmi, abang pungli, hati-hati. Karena ini kita negara hukum lho, bang. Hati-hati, abang. Jadi gini, sebenarnya bukan ini yang pertama kali, bukan. Ini sudah sering, karena sudah sering, terakhirnya jadi kita videokan. Sebenarnya ini sudah berlarut-larut, dan kita sudah jumpain mereka secara pribadi. Bang, tolong dihentikan. Kalau abang mau minum-minum, atau dana-dana merokok, datang ke gudang. Jangan konsumen disetuk begitu. Nanti konsumen jadi ketakutan, bang. Karena rata-rata konsumen yang antar barang itu kan, itu ekspedisi semua. Ya, kita tahu ekspedisi, objalan yang berapa. Ternyata mereka lakukan terus, sehingga jadi aku videokan. Memang itu satu marga dengan aku. Itu yang diminta kisaran berapa, bang? Kalau laporannya konsumen itu sih 20 ribu per satu mobil. Alasannya apa, bang? Untuk apa, kata dia? Untuk retribusi jalan. Pengertian retribusi jalan ini aku nggak paham juga. Tapi katanya itu retribusi jalan. Berarti sudah bolak-balik diminta? Nggak, sudah bolak-balik. Makanya aku videokan. Sebenarnya aku tak maunya mempiralkan. Karena kebetulan dia kan satu marga dengan aku. Tapi karena sudah berlebihan sikapnya, makanya aku videokan. Yang diminta itu konsumennya, bang? Iya, konsumen yang datang dari kota. Iya, supirnya lah. Yang minta itu apa, bang? Ngaku ormas atau apa? Pake seragam atau gimana, bang? Iya, pake seragam organik asasi apa? Pemuda Pancasila. Dan mereka ada kertas itu, ada tulisan itu. Tulisannya apa di kertas itu, bang? Aku nggak baca persisi. Tapi kalau di video itu mungkin kalau di apa, dapat lah itu apa. Jadi harapannya apa, bang? Ya harapannya, ya kalau benar ini dari organisasi, ya dibina lah. Karena kehidupan di sini itu, masyarakat di sini itu bukan seenak yang mereka bayangkan. Ingat, kalau resmi dan sah ke negara, kita bayar. Kita tanggung jawab. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi dan organisasinya, ya siapa rupanya mereka? Tentara polisi capek jaga negara ini nggak ada melakukan begitu. Kok siapa rupanya mereka di negara ini? Berarti, bang, ada dugaan pungli yang dilakukan mereka, bang? Iya, aku sih nggak tahu bahasanya salah dugaan apa nggak. Tapi aku nggak percaya kalau itu tidak pungli. Udah harapan untuk kepolisian, bang? Harapannya pihak kepolisian, tolong, pak, ini wilayah Polsek, Medan Sunggal. Tolonglah, pak, ditindak lanjuti. Kita juga tidak mau ribut. Tapi mohon dikasih gambaran atau jangan sama mereka melakukan pekerjaan itu cara yang halal-halal. Jangan begitu.